Inilah detik-detik seorang pria melakukan penganiayaan terhadap seorang bocah di sebuah tempat pemainan biliar di desa Bandar Tengah, Pecamatan Bandar Kalipah, Kepupatan Serdang, Bedagai, Sumatera Utara yang terekam video mati warga. Selain penganiaya bocah tersebut, ibunya pun turut menjadi korban, meskipun ibu telah meminta maaf dan memohon agar laku melepaskan anaknya. Aksi penganiayaan ini pun sempat viral di media sosial. Berbekal video mati warga dan laporan korban, tim Satreskim Polres Tebing Tinggi menangkap laku berinisial SP. Kepada polisi, pelaku nekat menganiaya keduanya, lantara kesal, walau biliar yang disentuh korban yang saat itu tengah bermain di lokasi. walaupun memainkan dengan segala tidak sengaja, bolanya mengenai siku. Pada saat permainan beliau, sibunya mengenai siku daripada sodara yang disukap laku SP. kemudian saudara SP jadi juga pelaku emosi, kemudian melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan peran putih baju korban yang rusak akibat ditarik pelaku saat melakukan penganiayaan. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan maha polres terlebih tinggi. Sementara kedua korban saat ini harus dilawat di rumah sakit bayang karakota tembing tinggi untuk mendapatkan penahanan medis. Dari Tembing Tinggi, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV.